Intro Ribuan Juma'ah dari berbagai daerah di Indonesia memadati kota Malang Untuk memperingati Hawal Akbar Mahaguru Al-Ustadzul Imam Al-Aber Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfakih Al-Alawi yang ke-59 Dan Mahaguru Al-Ustadzul Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Qutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfakih Al-Alawi yang ke-29 Yang merupakan pendiri serta pengasuh ponpes Darul Hadis Malang, Jawa Timur Mengucapkan kata-kata tidak senonok yang tidak pantas keluar dari ulama Mengatakan bahwa musuh besar umat Indonesia, musuh besar Pancasila adalah Akamah Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh para habaib dan ulama alumni pesantren Darul Hadis Para ulama besar dari berbagai daerah di Indonesia Juga para pejabat daerah dan tokoh masyarakat Bahkan datang juga jamaah dari berbagai negara seperti dari Malaysia, Singapura dan juga Yaman Kiai Haji Syarif Mat Najih, ulama dari Jakarta yang juga hadir di acara haul ini Memberikan tanggapan mengenai acara akbar yang diadakan setiap tahunnya ini Ketika engkau menghadiri tempat-tempat dimana disitu para awliya Allah Engkau menziarahi, engkau hadir di tempat itu Maka dua hal yang pasti akan engkau dapatkan Yang paling ringan adalah segala dosa-dosa kita akan diampuni dengan engkau hadir di tempat para kekasih Allah Yang kedua adalah engkau diberikan kedudukan seperti kedudukan orang yang engkau datangi Dan ini juga menjadi pembelajaran serta sebuah pembenaran dari apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Surat Al-Jahsyat Bahwa perlakuan yang beda Allah akan berikan kepada orang-orang yang istimewa semasa hidupnya Maka dia akan diperlakukan istimewa setelah meninggalnya Ini satu bukti yang tidak terbantahkan Maka itu mudah-mudahan menjadi terinspirasi untuk terus berbuat kebaikan Habib Abu Bakar Maulandawilah yang juga merupakan alumni dari pesantren Darul Hadis Memberikan kesan-kesannya terhadap maha guru dan acara haul yang digelar tahun ini Dua ulama ahlus sunnah wal jamaah yang begitu luar biasa ilmunya Beliau bukan hanya ahli ilmu bahir tetapi ahli ilmu bafin Bukan hanya ahli ilmu biasa tetapi ahli ilmu yang sangat luar biasa Al-Imam Al-Habbar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Figi yang ke-59 Haul Al-Imam Al-Muhaddith Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Figi yang ke-29 Tahun ini begitu luar biasa Tidak terhitung lautan manusia yang menghadiri acara haul tersebut Dari tahun ke tahun tambah tahun semakin ramai semakin ramai semakin ramai Ada apa ini semua terjadi Karena beliau betul-betul hati beliau isinya Allah dan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah S.A.W 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 S.A.W